Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan mengenai filsafat wujud mula sadra, konsep dan realitas wujud. Dalam banyak hal, filsafat Islam menempuh jalan yang berbeda dari filsafat barat. Di samping adanya akar-akar yang sama di antara keduanya dan pengaruh yang besar dari filsafat Islam terhadap sekolastisisme latin, dalam bidang ontologi, sebagian besar perbedaan terjadi setelah pemikiran Islam dan barat menempuh jalan yang berseberangan. Salah satu perbedaan yang paling penting adalah berkenaan dengan pembedaan antara konsep wujud dan realitasnya, yang dalam metafisika Islam dibahas secara berbeda dari yang ada di barat. Aliran filsafat Islam yang berkembang kemudian di bawah pengaruh mula sadra, membedakan secara tegas antara konsep wujud dan realitas. Secara konseptual, wujud merupakan suatu konsep yang paling universal dan paling dikenal di antara seluruh konsep yang ada. Sedangkan realitasnya adalah sesuatu yang paling tersembunyi, meskipun sesungguhnya ia merupakan sesuatu yang paling nyata. Wujud merupakan realitas satu-satunya bagi mereka yang memiliki intelektual yang dihasilkan dari proses iluminasi dan ketersingkapan. Biasanya istilah-istilah yang terdapat dalam filsafat Islam didefinisikan secara hati-hati. Namun berkenaan dengan istilah wujud adalah mustahil untuk mendefinisikannya dalam pengertian yang biasa seperti digunakan dalam logika. Yang membedakan antara genus dan diferensia. Di samping itu secara umum, setiap yang tidak diketahui didefinisikan dengan sesuatu yang sudah diketahui. Akan tetapi, tidak ada istilah yang lebih diketahui secara universal selain kata wujud. Oleh sebab itu, dari sudut pandang tersebut, kata wujud tidak bisa didefinisikan. Daripada mendefinisikan kata wujud, para filosof Islam berusaha untuk menyentuh maknanya melalui penegasan seperti Wujud adalah sesuatu yang dengannya sesuatu yang lain menjadi mungkin untuk diketahui. Atau wujud adalah sesuatu yang merupakan sumber dari segala akibat atau yang memungkinkan untuk mengetahui tentang sesuatunya adalah wujudnya. Jika istilah wujud dipandang secara deripatit, etimologis, sebenarnya ia berasal dari kata wajadah. Yang memiliki arti dasar menemukan atau mengetahui sesuatu. Secara etimologis istilah tersebut berkaitan dengan istilah wujud, yang berarti kesadaran atau pengetahuan, wujud. Dan juga berkaitan dengan kata wajdi, yang berarti kegembiraan yang luar biasa atau kebahagiaan, wajdi. Di dalam filsafat Islam, pemakaian istilah wujud memiliki konotasi yang beraneka ragam, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Jadi wujud adalah sesuatu yang dengannya, sesuatu yang lain menjadi mungkin untuk diketahui. Ada juga istilah lain yang berasal dari kata wujud yang secara filosofis memiliki makna yang penting, yaitu mauzud, yang berarti yang ada. Istilah ini dibedakan secara tegas dengan istilah wujud sebagai tindakan mengada. Para ahli metafisika muslim mengetahui sepenuhnya perbedaan antara ens dan actus essendi, latin, dan sein, dan dasain. Ens atau sein adalah bentuk partisipal dari kata wujud, yaitu maujud. Sedangkan actus essendi atau dasain adalah bentuk perbalnya, yaitu wujud. Titik perangkat ontologi Islam bukan alam maujudat, di mana sesuatu yang wujud atau yang ada, dan kesatuan dari sesuatu tersebut adalah sama. Seperti yang terdapat pada metafisika Aristotelian, bagi Aristoteles alam tidak bisa tidak ada. Alam merupakan suatu cetakan ontologis yang tidak mungkin hancur. Oleh karena itu, perbedaan antara wujud dan mahiyah bukan merupakan konsekuensi yang besar. Berbeda dengan hal tersebut, dalam pemikiran Islam, alam tidaklah sinonim dengan wujud. Ada suatu kebutuhan ontologis dari alam, dalam arti bahwa keberadaannya diberikan oleh Tuhan yang merupakan realitas abadi. Sedangkan semua yang maujud lainnya diciptakan dan bersifat panah mengalami kehancuran. Dengan demikian, perbedaan konseptual antara wujud dan mahiyah memiliki arti yang penting dan menjadi kunci untuk memahami hakikat realitas. Menurut filsafat Islam tradisional, intelek manusia mampu membedakan secara jelas antara wujud dan mahiyah dari sesuatu, bukan sebagaimana mereka adanya secara eksternal, di mana hanya ada satu objek yang mawujud tetapi di dalam wadah pemikiran. Ketika seseorang bertanya apakah itu terhadap suatu objek tertentu, jawaban yang muncul sama sekali berbeda dari masalah keberadaannya atau ketidakberadaannya. Pikiran memiliki kemampuan untuk memahami mahiyah, sesuatu secara murni dan lengkap sebagai mahiyah, dan berbeda sama sekali dari bentuk wujud. Artinya mahiyah dipandang pada dirinya sendiri dan sejauh merupakan dirinya sendiri. Mahiyah bisa juga muncul pada pikiran dan aktualisasinya di dunia eksternal secara konkret, tapi ia bisa dipahami secara sempurna pada dirinya. Terlepas dari perhatian tentang wujud, seperti ketika pikiran memahami mahiyah, manusia yang mencakup definisi manusia tanpa mempertimbangkan apakah manusia itu ada atau tidak. Di samping itu mahiyah tidak memasukkan wujud sebagai salah satu unsur pokoknya, atau menggunakan terminologi tradisional wujud bukan merupakan mukawwim dan mahiyah. Dalam pengertian bahwa hewan yang tercakup dalam definisi manusia sebagai hewan yang berpikir adalah unsur pokok atau mukawwim dari mahiyahnya manusia. Tidak ada unsur apapun dalam suatu mahiyah yang akan mengaitkannya dengan wujud atau mengharuskan keberadaannya dari mahiyah tersebut. Kedua konsep itu berbeda secara total sebagaimana perbedaan sebab-sebab dari keduanya. Sebab-sebab dari suatu mahiyah adalah unsur-unsur yang membentuk definisinya, yaitu perbedaan jenis dan spesies. Sedangkan sebab wujud dari sesuatu yang mewujud adalah sebab-sebab yang menghasilkan dan menentukannya serta subtratumnya. Oleh karena itu, agar suatu mahiyah ada wujud haruslah melekat padanya, yaitu menyatu dengannya di luar dirinya. Di dalam sejarah pemikiran Islam, terlebih lagi studi modern tentang filsafat Islam, seringkali terjadi kesalahpahaman tentang perbedaan ini dan tentang hubungan antara wujud dan mahiyah. Oleh karena itu, penting ditekankan di sini bahwa Ibn Shina dan mereka yang mengikutinya tidak memulai pembahasan dengan dua realitas, satu mahiyah dan satu lagi wujud, yang menyatu di dalam objek-objek eksternal dan konkret. Yang mawujud yang mereka analisi secara konseptual dari sudut pandang mahiyah dan wujud, dan mereka kaji secara terpisah di dalam pembahasan filosofis mereka. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut memberikan kunci untuk memahami hubungan antara keapaan dan keberadaan dari sesuatu yang mawujud. Juga untuk memahami asal-usul ontologis dari segala sesuatu dan saling keterkaitan di antara mereka. Di sini terletak arti penting hikmah, karena ia memberikan prioritas tertinggi pada pengetahuan tentang wujud. Menurut Mula Sadra, masalah wujud adalah sumber dan sekaligus pusat dari seluruh prinsip metafisika. Oleh karena itu, buta terhadap masalah wujud berarti pula terhadap seluruh permasalahan metafisika yang mendasar. Namun, dia juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang wujud hanya bisa diperoleh melalui observasi yang tajam dan pandangan intuitif, serta pengambilan kesimpulan dari akibat-akibat, tanda-tanda, dan simbol-simbolnya. Mula Sadra menegaskan bahwa masalah wujud adalah penyelidikan bidang metafisika, seperti halnya sifat-sifat dan ciri-ciri setiap objek matematika dibahas dalam matematika, serta sifat-sifat yang harus ada pada objek-objek alam dibahas dalam fisika dan cabang-cabangnya. Demikian pula dengan sifat esensial yang dimiliki oleh wujud harus dibahas di dalam metafisika. Dalam hal ini, pokok bahasan dari metafisika adalah wujud mutlak atau absolute being. Fakta bahwa wujud merupakan tema utama dari metafisika menentukan metode penyelidikan Mula Sadra. Karena ketinggian dan keluasan ilmu ini yang menyelidiki hal ikhwal wujud sebagaimana adanya, maka ia harus jelas dengan sendirinya dan tidak memerlukan definisi serta pembuktian. Jika tidak demikian, konsep ini tidak memenuhi syarat untuk menduduki bidang metafisika. Baik definisi maupun deskripsi keduanya tidak bisa berlaku bagi wujud. Sebab untuk menjadikan sesuatu bisa diketahui, yang pertama kali dilakukan adalah melihatnya dari segi genus dan diferensia. Padahal tidak diragukan lagi wujud adalah yang paling universal dari segala sesuatu. Dan demikian tidak memiliki genus dan diferensia. Bagaimana ini bisa didefinisikan? Jika ada yang menyatakan bahwa wujud bisa didefinisikan dengan menggunakan deskripsi, jelas pernyataan ini merupakan suatu kebohongan. Sebab deskripsi menjadikan sesuatu diketahui melalui konsep-konsep yang dikenal, namun adakah konsep yang lebih dikenal selain daripada wujud? Dalam hal ini, Mulasadra telah menetapkan dua proposisi, yaitu wujud tidak memerlukan pembuktian karena ia sudah terbukti dengan sendirinya. Wujud tidak didefinisikan. Kedua proposisi ini jalin-menjalin di dalam filsafat. Kejelasan diri dan wujud menyebabkan ketidakmungkinan untuk mendefinisikan. Wujud sekali lagi tidak bisa didefinisikan. Ada proposisi-proposisi kebenaran-kebenaran tertentu yang tidak pernah bisa diketahui jika hal-hal lain tertentu yang mendahulunya tidak diketahui lebih dulu. Misalnya jika ditanyakan apakah pikiran itu ada untuk membuktikannya harus diperoleh lebih dulu proposisi-proposisi lain yang sudah diketahui sebagai kebenaran dan kebenaran dari proposisi-proposisi tersebut juga diselidiki sampai diperoleh suatu proposisi-proposisi yang tidak ditemukan lagi. Proposisi lain di atasnya. Proposes penyelidikan kebenaran dengan cara ini pada akhirnya harus berhenti pada suatu titik. Proposisi yang terakhir adalah kebenaran pada dirinya sendiri. Ia bersifat primer dan jelas dengan sendirinya. Karena definisi dalam pengertian logika hanya menuruti kategori teknis semata dan karena wujud tercakup ke dalam seluruh kategori teknis semata